Soal detail penembak di atas gue bisa dijelaskan, artinya seperti apa sih sebenarnya kalau dari versi kepolisian? Ya, jadi mereka ini hanya mengira-ngira ya. Jadi setelah ada kelulusan, mereka punya, jadi mereka punya daftar nomor telepon. Karena memang salah satunya adalah dari mereka sudah tahu nomor-nomor telepon orang tua yang disangkutan. Setelah lulus mereka ditelepon, jadi setelah lulus mereka ditelepon, pak anaknya lulus, bapak mau kasih berapa? Jadi setelah itulah proses-proses menembak di atas bangun itu. Padahal itu tidak mempengaruhi hasil dari pengumuman yang dilakukan oleh personil. Karena proses, konsep betah itu sudah dilaksanakan secara ketat. Diawasi oleh pengaruh eksternal. Jadi mereka hanya mengira-ngira, begitu tetap nulus, mereka ditelepon satu-satu. Gitu ya? Jumlah pesertanya ada berapa sih, pak? Dan yang dihubungi ada berapa orang? Ada sesuatu yang dihubungi. Yang dihubungi? Artinya kalau pun mereka nggak ngasih duit, tetap lulus, pak. Itu tidak mempengaruhi proses dari hasil kelulusan. Jadi tidak mempengaruhi proses hasil kelulusan. Selama ini ya memang itu adalah upaya mereka sendiri. Mereka sudah belajar, mereka sudah berupaya, mereka sudah berlatih, dan seterusnya. Yang diminta sebenarnya berapa sih, pak? Nominalnya masing-masing orang itu, pak? Yang diminta, per kepala itu berapa sih? Pervariasi, man, ya. Pervariasi. Dari berapa sampai berapa? Karena kemarin... 50 juta, gitu ya. Jadi tidak perlu saya sampaikan, kemarin kalau ada isu ada 2,5 milah itu adalah... Apa? Kumpulan dari semua. Jadi uang yang dikumpulkan ini ada 250 juta, ada 300 juta. Itu saja, semuanya. Pak, sekarang orang tua yang ngasih duit itu sudah menerima duitnya, ya? Iya, sudah dikembalikan, ya. Pak, ini kan sudah masuk proses kibetnya, ya, pak? Iya. Pasal yang akan disamakan, kira-kira pasal biasa, ya? Nanti akan saya sampaikan selanjutnya, ya. Preson selanjutnya. Pak, setelah... Setelah PT DH hari ini, prosedur selanjutnya gimana, pak? Upacara pemberhentiannya? Nanti, pak, ya. Untuk upacara PT DH yang menanyakan disampaikan. Tapi mereka diberikan waktu 3 hari. Setelah ini untuk melakukan... Mereka untuk mengajukan banding, apakah mau banding atau tidak. Diberikan waktu serangan 3 hari. Kemarin kan sempat ada kabar bahwa mereka dimutasi, pak, keluar Jawa. Apakah itu sudah dilakukan atau belum, tapi kemudian di PT DH? Belum dilakukan, ya. Semua belum dilakukan. Oke? Pak, soal barang bukti yang terkumpul berapa, pak? Kan sudah cukup lama ini. Nominal keseluruhan berapa dari hasil penembakan itu? Nominal keseluruhan ada sekitar 9 miliar. Ada sekitar 9 miliar. 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 Oke. Berarti serah 3 hari itu banding, usahakan betola, tetap dilakukan instruksi NLK-nya itu, pak? Iya, tetap PK. Ada kemungkinan nantinya ada yang bertambah, gak, pak? Apa, pak? Kemungkinan yang bertambah, saksi. Itu kan tuju, termasuk PNS-nya. Iya, masih dalam rangka pendidikan. Banyak pendidikan. Dirikrim sus, ya? Eh, dirikrim sus. Lanjut, apa lagi? Nek? Nek? Terima kasih.